Intro Hai semuanya ketemu lagi di channel youtube aku idapar Jadi di video hari ini Aku mau share gimana caranya Kita bergabung dengan TikTok affiliate Nah buat temen-temen yang pengen tau Cara gabungnya seperti apa Langsung aja simak video berikut ini Nah pertama-tama kalian masuk ke chrome Terus kalian tulis TikTok shop ya temen-temen Ini harus dilakukannya tuh di chrome Terus kita pilih yang paling Pertama TikTok shop seller Kemudian masuk aja Nah tampilannya kayak gini Dan kita akan mendaptarkan Akun kita Nah aku akan daftar dengan akun tiktok Karena aku udah punya akunnya Terus disini masukin aja nomor telepon Yang kalian daftarkan di tiktok Ini aku udah masukin Terus langsung masuk aja Dan langsung verifikasi Dan lanjutkan Nah verifikasi udah selesai ya Kemudian nanti tuh si tiktok akan mengirimkan Empat kode digit di nomor hp kalian Terus setelah itu Masukin aja secara manual ketik nomornya Nah ini dia udah masuk Dan masuk udah berhasil ya Jadi terus abis itu di otorisasikan Nah ini lagi loading Jadi pokoknya tuh kalau misalkan ada Otorisasi kita akan otorisasikan Kemudian verifikasi informasi kontak kita Jadi disini kita akan masukin alamat email kita sendiri Nanti tiktok akan mengirimkan kode verifikasi Melalui email Jadi memang pake dua ya Ada nomor hp sama email juga gitu Masukin alamat email kalian juga Dan setelah itu nanti tiktok akan mengirimkan kode verifikasinya lewat email Nah ini dia aku udah masukin alamat emailnya Tinggal nunggu kode verifikasi Yang dikirim oleh tiktok ke email aku Nah kemudian ini aku udah dapet Dan langsung aja masukin kode verifikasinya Oke akun tiktok shop berhasil didaptarkan Nah kalau misalkan ada yang pendaptaran ditolak Itu mungkin ada dokumen-dokumen yang bermasalah ya teman-teman Dan setelah itu kita akan verifikasi dokumen Nah ini udah berhasil Kita akan verifikasi dokumennya Jadi aku bakalan masukin kayak semacam nama identitas Kemudian ktp juga akan aku masukin kesini Karena tiktok tuh minta ktp juga gitu Nah disini kalian klik bisnis perorangan ya teman-teman Terus setelah itu tuliskan nama toko dari kalian Nama tokonya apa Terus setelah itu jenis identitasnya mau apa nih Mau pake paspor atau ktp Karena aku pake ktp jadi langsung aja Tambahkan file ktp yang udah aku foto Nah kita akan tambahkan file yang udah tadi aku foto Untuk formatnya kalian bisa lihat ya Yaitu ada jpg PDF dan lain-lain Dan ini udah sesuai dengan link aku dan nama Kemudian tanggal lahir juga Dan kemudian kita akan simpan Informasi bisnis tidak dapat diubah setelah dikirim Jadi harus bener-bener yang Verify gitu ya Yang bener-bener valid datanya ya Untuk ngisi dokumen Karena gak bisa diubah teman-teman Ini dia udah berhasil Aku ngirim dokumen Jadi tinggal tunggu Info dari tiktok Apakah tinjauannya tuh udah disetujui atau enggak Oke ini dia info dari tiktok Bahwa aku udah disetujuin Untuk bergabung dengan tiktok shop Dan intinya aku juga udah bisa Pake afiliasi tiktok Atau tiktok affiliate Dan sekarang aku bakalan mulai coba Gimana caranya menautkan produk Yang ada di tiktok shop Langsung aja Jadi kan tadi udah ada email Bahwa aku keterima di tiktok shop Jadi berarti Aku udah bisa menggunakan tiktok affiliate Kita akan cross check Apakah udah bisa atau belum Masuk ke tiktok Terus masuk ke profil Disini aku harus masukin dulu Produk di Koleksi-koleksi aku Untuk affiliate ya Disini tiktok shop Nah masuk Karena produk yang bakalan aku masukin itu Adalah toples bunga Jadi kita akan Nambahin dulu disini Nah tambahkan produk afiliasi Nah toples bunga Kita akan tambahin dulu Kita akan tambahin dulu produk-produk yang berhubungan dengan toples bunga ya teman-teman Produk ditambahkan Karena kalo di tiktok itu Keywordnya itu langsung muncul semua gitu loh Jadi kita harus milih dulu beberapa produk yang berhubungan dengan toples bunga Aku tadi udah nambahin dua produk Nah ini juga tambah Pokoknya sih sebanyak-banyaknya ya yang mirip-mirip dengan toples bunga itu kalian bisa tambahin aja gitu Nih karena nanti muncul di keranjang kuningnya itu bakalan banyak juga Lumayan kan kalo misalkan ada beberapa orang yang tertarik dengan produk macam misalnya gambar yang lain kan Lumayan ya kalo dia beli gitu loh Oke udah cukup kayaknya udah banyak banget yang aku tambahin ya untuk produk toples bunga ini Kita akan langsung back Nah ini udah muncul banyak banget ya untuk produk toples bunga Sekarang aku bakalan langsung aja tambahin produknya Kita masuk dulu kesini kita tambahin produk Enggak Nah aku infoin juga jadi sebelum kalian mau upload itu kalian harus udah punya produk apa yang bakalan kalian upload gitu loh Karena disini akun aku itu lebih ke produknya tuh barang unik atau barang-barang perabotan rumah tangga Jadi rata-rata semuanya perabotan rumah tangga kayak gitu Kita masukin dulu suara atau musik supaya lebih menarik Nah kemudian volumenya kita atur suara aslinya di Nentikan Dikurangin penambahan suaranya lebih gedein Terus berikutnya Kita akan tulis caption Setelah itu jangan lupa masukin tagar Karena tagar ini penting banget loh Ini tuh fungsinya supaya video kalian tuh bisa FYP atau bisa ada di beranda orang kayak gitu Jadi kalian harus wajib banget masukin Masukin ini apa namanya Masukin tagar oke Udah tagar udah siap Tambahin tautan Nah ini artinya kalau udah ada muncul tambahin tautan Berarti kita udah bisa menambahkan tautan Produk Nah ini dia Nah buat temen-temen kalau misalkan mau nambahin lebih banyak produk lagi bisa klik aja Afiliasi ya pilihnya jangan sampai shop Kalau shop kan gak punya produk karena kan kalau aku fungsinya untuk afiliat doang Kita tambah Tambah Yang ini gak bisa ya di remove sama si tiktoknya Kita akan tambahin yang lain Nah yang ini udah bisa Tapi aku bakalan nambahin banyak produk topless bunga Supaya orang bisa memilih Tambah Oh jadi itu masih link yang sama Atau masih Sama juga Coba yang ini Nah udah ada 2 tautan Kita tambah lagi Sebenernya sih bisa nambahin banyak tautan juga sih Tapi kita nambahin tautan seperlunya aja Oh ini juga gak bisa karena Di remove sama si tiktoknya Kadang tuh memang ada beberapa produk yang gak bisa kita masukin Aku juga gak ngerti ya kenapa Cuma kita bisa memilih banyak produk yang bisa dimasukin disini gitu Kita akan masukin yang ini Ternyata yang gak bisa Oke gak apa-apa Karena aku udah punya 3 keranjang kuning beberapa produk untuk memilih Jadi kita langsung aja posting Oke jadi kita akan lihat nih hasil postingan tadi topless bunga yang aku post Dan aku kan udah masukin tautannya ya Kita akan lihat bentuknya seperti apa Kita buka dulu Ini adalah hasil dari uploadan tadi Nah disini kan ada nih topless bunga barang unik viral Disini udah ada tagarnya Terus kita juga harus lihat produk Nah ini adalah tautan yang tadi aku masukin teman-teman Aku kan masukin 3 tautan ya Atau 3 link Nah munculnya pun 3 produk Jadi orang-orang kalau misalkan Lihat video ini Itu kalau misalkan mereka klik keranjang kuning Itu muncul 3 produk juga Atau 3 item gitu Tapi kalau misalkan teman-teman mau masukin 5, 6, 7 produk atau item itu Nanti munculnya pun disini juga sesuai dengan tautan yang kalian masukin Jadi tautan kalian 3 ya muncul produknya pun 3 kayak gitu Ini jadi memudahkan orang-orang ya Kalau misalkan mau langsung check out atau mau langsung beli Itu mereka bisa langsung klik aja kayak gitu Oke teman-teman itu dia video dari aku Untuk tiktok affiliate Semoga video dari aku bisa bermanfaat buat kalian semua Dan jangan lupa like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you on my next video Bye bye